Hai, hai Insetizen, udah weekend aja nih, kira-kira menjelang akhir minggu ini ada berita apa ya yang hurt? Mau tau kan pastinya kepo? Yuk sini merapat sama Mimin! Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Kenang dan Tina Kanamirdat. Kabarnya mereka sekarang sedang pisah ranjang. Hal ini terungkap setelah seseorang membeberkan sebuah fakta mengejutkan ke Twitter. Dalam unggahannya, beliau melihat Tina sedang berciuman dengan salah satu anggota klub sepeda. Bahkan ternyata, Mas Kenang juga sudah pernah memergoki dan menghajar sang pencium istrinya tersebut. Belum diketahui bagaimana nasib rumah tangga mereka. Padahal selama ini kan pernikahan Mas Kenang dan Mbak Tina diidolakan banyak netizen ya. Sampai-sampai nih Mbak Nana dan Aisila milih untuk unfollow Instagram Mbak Tina. Wah-wah, beneran nih berarti kabar pisahnya Mbak. Olivia Jensen akhirnya meminta maaf atas video yang dibuatnya untuk momen 17-an kemarin. Ia bersama anaknya membuat konten ganti baju dengan tema merah putih dan menerbangkan bendera. Sayangnya, akibat dari menerbangkan bendera ini, Olivia dikecam netizen lho. Bahkan membiarkan bendera jatuh ke tanah seseorang bisa diberikan hukuman. Usai viral, akhirnya Olivia pun meminta maaf. Ia sama sekali tidak bermaksud melakukan hal itu. Olivia menjadikan momen tersebut sebuah pelajaran dan dirinya menegaskan tidak ada niat untuk melecehkan negara Indonesia. Selanjutnya nih masih muncul kabar dari Alvin Faiz. Setelah mengundurkan diri dari yayasan Azikra, kini satu persatu masa lalu Alvin pun dibongkar oleh orang terdekat dan netizen. Sekarang muncul video 16 detik yang disebut-sebut bahwa Alvin sedang dalam pengaruh narkoba. Sebelumnya dari akun Instagram yang sama, ia memposting sebuah bungkusan dan diduga itu narkoba. Narkoba tersebut disimpan sang pemilik di bawah kasur. Sang pemilik akun pun mencolek Instagram Alvin soal ini. Wah, makin banyak dibongkar nih. Makin kelihatan. Tapi topeng mana lagi sih yang akan dibongkar ke media sosial? Kita lihat aja ya kebenarannya seperti apa, Insetizen. Resmi menjadi suami istri, Lesti sama Bilar langsung live Instagram langsung dari kasur lho Insetizen. Siaran langsung ini dilakukan mereka menjelang tidur. Sontak banyak pengikut mereka yang ikut nimbrung. Bahkan ayah mertua Bilar alias ayah Lesti pun ikut komentar lho. Ditulis dalam kolom komentar, ayah Lesti meminta Lesti dan Bilar untuk segera tidur. Tak hanya ayah Lesti, ada Dindahau dan Rio Motret yang ikut nimbrung di siaran langsung tersebut. Udah malam Jumat, abisah nikah, Lesti dan Bilar pun mendapatkan banyak permintaan dari pengikutnya. Katanya, boleh nggak kalau live-nya sampai subuh? Duh, ayah-ayah wai, nih netizen. Nah, kalau dari tadi beritanya soal selebritis, sekarang ada berita viral yang hot banget. Jadi, ada seorang wanita di kafe dan tiba-tiba dihampiri oleh pria yang diduga adalah sang kekasih. Entah ada masalah apa yang sedang terjadi saat dihampiri sang kekasih memukuli hingga wanitanya terjungkal. Sontak hal ini membuat para pengunjung bertindak. Mereka terlihat ikut emosi dan langsung mengeroyok sang pria. Video ini pun jadi viral dan membuat netizen ikut ngomentarin. Belum diketahui ujung dari pertengaran tersebut, namun netizen berharap sang pria mendapatkan ganjaran dari perilakunya tersebut. Itu dia Insetizen, 5 berita populer hari ini. Gimana-gimana? Udah pada download aplikasi InsetLife kah? Udah bisa di-download lho di App Store dan Google Play? Mimin garansi nggak bakal nyesel deh. Mimin pamit ya, mau weekendan dulu. Dadah, sampai ketemu Senin depan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax